Shiba Inu sekarang telah berhasil bekerjasama dengan salah satu developer game terkenal di Amerika yang bernama Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia crypto Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya Oke, Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai Shiba Inu Dan ini saya recordnya malam-malam pulang dari luar kota Karena tadi saya itu cek Instagram banyak banget yang request minta bahas Shiba Inu Karena ada update langsung dari Shytoshi Kusama Karena saya orangnya baik hati, makanya saya bikinin kontennya Nah, karena saya sudah spend waktu untuk bikin video ini Pastikan kalian jangan lupa subscribe dong Share video ini, komentar Kalian ini tinggal nonton doang, gak mau subscribe, gak mau like Pelit banget, kambret Iya, canda bro, canda Oke lanjut Jadi sebenarnya ini sudah pernah saya singgung 2 hari yang lalu ya Judulnya Gawat Shiba Inu Dump hingga 60% Mending hold atau cut loss Nah, disini saya itu membahas mengenai bahwa Minggu ini akan ada informasi tentang Shiba Inu Di antara 3 hal, yang pertama adalah mengenai Metaverse Kemudian membahas mengenai Major Exchange dan juga Shibarium Dan ternyata ini langsung diupdate oleh Shytoshi Kusama Yang mana ini di upload sekitar 16 jam yang lalu ya Jadi dia itu mempublish sebuah konten di blognya Yang bernama sitosikusama.medium.com Mungkin kalian ingin cek sendiri ya Langsung aja sitosikusama.medium.com Nah, dia itu mempublish sebuah konten yang berjudul The Future of Gaming is Shib Jadi membahas mengenai masa depan Shiba Inu Yang akan masuk ke ranah NFT Gaming Nah, ini yang banyak banget minta pembahasan ya Tapi karena disini ini lumayan panjang juga artikelnya ya Jadi supaya kalian gampang paham Disini ada 4 kesimpulan yang saya tangkap dari Blog Shytoshi Kusama ini Karena kalau kita baca semua ya capek bro Jadi disini kita lebih ke poin-poin pentingnya aja ya Oke, kita langsung menuju poin yang pertama Bahwa Shiba Inu sekarang telah berhasil bekerjasama Dengan salah satu developer game terkenal di Amerika Yang bernama William David Falk Jadi kalau kalian belum tahu orang ini Kalian langsung aja cek di Wikipedia Tulis aja William David Falk Disitu kalian akan mengetahui biografi dari William David Falk Dimana dia itu memang orang yang benar-benar passionnya berada di dunia developer dan publisher game Dan saya ulangi lagi Shiba Inu telah berhasil bekerjasama dengan William David Falk ini Kemudian poin selanjutnya adalah mengenai Shiba Inu Games Dimana sekarang Shiba Inu sedang membangun An Incredible First Version of the Shiboshi Game Jadi mereka sekarang dalam proses development game yang bernama Game Shiboshi Kemudian disini dijelaskan juga bahwa This game will be primarily for mobile Jadi market mereka adalah market pengguna mobile atau pengguna HP Mungkin karena tim Shiba Inu melihat market dari mobile itu lebih besar ya Untuk market gamesnya Karena secara user Pengguna mobile itu pasti lebih banyak daripada pengguna PC Jadi game Shiba Inu itu fokus pada pengguna mobile Kemudian disini juga dijelaskan bahwa What about blockchain US? Nah disini disinggung ya mengenai Shibarium Setelah gamenya itu komplit atau selesai Mereka akan mulai masuk ke ekosistem Shibarium Jadi game Shiboshi itu akan dikoneksikan dengan blockchain Shibarium Sehingga itu bisa menjadi game desentral Dan menurut saya ini merupakan kode ya Kode dari Shiba Inu bahwa disamping mereka itu fokus untuk membangun gamenya Mereka juga fokus untuk membangun ekosistem blockchainnya sendiri Yang bernama Shibarium Dan ini sudah pernah saya bahas ya Kemungkinan besar Shibarium itu merupakan layer kedua dari Ethereum Jadi bukan blockchain layer pertama ya Kalau layer kedua itu modelnya kayak Matic atau Arbitrum Kemudian poin yang ketiga adalah mengenai Metaverse Nah ini mungkin kalian yang tanya ya Bang apakah Shiba Inu nanti ada project Metaverse-nya Atau sekedar game NFT Disini dijelaskan bahwa Shiba Inu itu akan masuk kerana Metaverse Jadi kalau kalian sering nonton update-an Shiba Inu di Duta Crypto Kalian pasti ngertilah Saya itu sering menyinggung mengenai The Ocverse Ini merupakan Metaverse-nya Shiba Inu Dan The Shiba Inu Core Devs Jadi developer utama Shiba Inu Sekarang dalam proses diskusi Untuk mengimplementasikan konsep Metaverse Di ekosistemnya Shibarium Nah ini balik lagi ya ke Shibarium ya Jadi nanti blockchain yang akan menjadi tempat tinggal Dari NFT Gaming-nya Kemudian Metaverse-nya Itu merupakan blockchain yang dikembangkan sendiri Yaitu Shibarium Dan saya ulangi Berdasarkan data Shibarium ini akan menjadi blockchain layer kedua dari Ethereum Tapi nggak tahu lagi ya Mungkin ke depannya Ada perubahan rencana Ternyata Shibarium itu jadi blockchain layer pertama Itu yang nggak tahu Tapi yang pasti untuk saat ini Shibarium rencananya akan menjadi blockchain layer kedua dari Ethereum Kemudian poin yang terakhir adalah Mengenai informasi diterimanya Shiba Inu Sebagai payment option di platform yang bernama New Egg Di Cyber Monday Make sure you shop at the website that support Shib By accepting Shib as payment Jadi ini akan menjadi payment di dalam website tersebut Yaitu New Egg Nah ini juga sudah masuk di Twitter resmi dari New Egg ya Tapi di sini belum dijelaskan mengenai tanggal resmi launchingnya Atau tanggal resmi acceptingnya Yang pasti Shiba Inu itu sudah resmi diterima Cuma sekarang dalam tahap coming soon Coming soon to New Egg Token SHIB Dan kalian yang belum tahu apa sih New Egg Jadi New Egg itu merupakan retail elektronik ya Jadi website yang menjual produk-produk elektronik Dan menurut saya ini suatu hal yang bagus ya Karena ini artinya Shiba Inu itu bukan hanya dianggap sebagai token yang Sekedar lucu-lucuan doang Tapi memang secara utility Itu bisa digunakan sebagai pembayaran resmi dari suatu platform So itu aja update informasi mengenai Shiba Inu Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe Karena ini saya recordnya malam-malam bro Dari luar kota Kasian apa Subscribe dong Iya Canda ngap Subscribe lah See you Terima kasih telah menonton